enggak cacingan tabang yang mana ini rata-rata cacingan ini cacingan dasar-dasar cacingan ini kan dari kuku jadi pernah waktu itu saya sampaikan juga disini di kandang ini sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ngarit salam sehat salam waras salam bahagia ternaknya orang kaya ini sehat Bang Indra Alhamdulillah sehat sudah lama bergelut di sapi ini Bang kalau bergelut di sapi sudah lama saya pernah waktu itu sempat sapi Bali sih sapi Bali itu kurang lebih 14 indukan jadi sama ini apa pedet pedetnya itu tujuh waktu di 2018 2019 2019 pedet sama indukan itu mati semua kena sembrana pada waktu itu terus hati kena sembrana disitu saya seperti hampir stress pada waktu itu hampir stress sediem mikir alangkah banyak sapi saya mati sudah berpikir apa dosa-dosa saya ini itu yang pertama yang dalam pikiran saya dan benak saya kok bisa sebanyak itu sapi mati jadi indukan itu gemuk betul waktu itu sempat indukan itu punya orang masih harga berkisaran sekitar 78 juta indukan pada waktu itu sapi Bali punya kita itu belantiknya itu sudah siap untuk membayar dengan harga 12 juta pada waktu itu nah banyak banget itu Iya karena sangking gemuk besar sapinya sapi Bali ini bukan kita ngarang atau berbohong itu bukan itu nyata jadi gemuk-gemuk semua kita liarkan juga waktu itu akhirnya mati semua kena sembrana jadi kalau kita totalkan yang sendiri taruhlah 10 jutaan 10 jutaan kalau yang indukan kita kalikan aja 10 jutaan enggak usah kita kali yang 12 itu sudah 140 juta ditambah lagi pedetnya itu taruh waktu itu masih harga sekitar 5 juta 6 juta itu tujuh ekor dari situ saya beralih lagi ini rencana kemarin itu saya sudah menyiapkan juga lahan untuk apa sebuah kandang itu ukuran kurang lebih 28 meter kali 33 itu musya pager musya buatin kandang habis itu saya buatin rumah juga disitu untuk orang nunggu susahnya pelihara sapi itu apa susah susahnya susahnya apabila tidak ada bangpakan jadi konsepnya sekarang begini Gus jadi konsep yang pertama itu kita harus ada bangpakan ini konsep pertama dan kedua cara sapi ya sapi ini supaya dia bisa sampai 12 kali beranak 13 kali beranak itu dengan satu syarat itu saat dia birahi misal 40 hari dia birahi jangan langsung di eBay ditahan dulu minimal yang kedua atau yang ketiga yang ketiga kali birahi barusanlah kita di eBay enggak majir itu enggak justru itu bisa sampai 13 dan 14 kali beranak kalau dia seperti itu tapi kalau langsung ibaratin segitu dia beranak 40 hari dia birahi langsung di kawin suntik atau di eBay itu itu biasanya rentan hanya 8 kali 8 kali yaitu pasti majir habis itu enggak jadi dan juga anaknya bisa konten tapi kan kita itu mikirnya cepat beranak bangin lah yang kita yang kita cari itu hasil sapinya jadi super Ayo kita nyarikan sapi super hasilnya lebih besar hasilnya lebih lebih besar lebih besar kalau ini ini termasih tem sapi-sapi apa ini Bang kalau ini ini belum ada yang super kau sapi ini ini belum ada yang super belum ada yang super Oh ini sapi-sapi kopior kopior semua kopior semua kopior semua ada berapa ekor ini ini kurang lebih sekitar 11 11 ini 11 ekor tuh buh buh 11 juta sebe kalau 10 jutaan aja udah 100 100 110 juta ini ya 110 wah ini PO yang sebelah sini nih PO pegon PO ini ini 15 juta lah ini ya 15 juta pegon ini paling berapa ini pegon itu sekitar 15 Bang kenapa kurus Bang dari segi pakannya Pakannya sama minum juga agak kurang segi pakan dengan minum Iya ini kalau jerami aja berarti kurus kurus dia ini kan harusnya ada hijauannya juga atau memang kalau pelihara kambing kayak gini beridingan enggak perlu gemuk dia kalau kambing enggak siapi kalau sapi ya harus gemuk biasanya ini kurus-kurus ini kan cigar jambi nah ini Gus yang dibiak dia yang dimaksud cigar jambi Gus tuh yang belakangnya ini sapi ini gemuk apabila dia sudah metang ini kan cigar jambi tuh kita ngeliat tuh di atas buntutnya itu yang di itu tukar lekukan tuh itu namanya cigar jambi ini cigar jambi ini ini gemuk ini yang mana ini saya kan udah metang pegon yang satu ini Oh tanduknya posisi metang pegonnya ya tuh berarti ini Om duit-duit sekitar 150-an juta inilah iya kurang lebih kurang lebih nih kalau kotoran sapi buat apa Bang itu buat pupuk ini kencingnya ini iya ditampung ini tampung buat di sawah ladang untuk duduk di sawit 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 enggak ada campuran enggak ada ini ini air gentongan tampungannya tampungannya di coba Bang buka Bang bahwa ampun Oh iya kayak gini tampung bawa kesawitan terus Iya masuk ke dalam tuh belum ditimpal nanti yang nimpal berapa orang Bang kayak gini ngurus Bang dua orang dua orang ngapa enggak pilih yang bagus-bagus yang gemuk-gemuk yang bisa kita sekarang yang kita cari satu jadi kalau di sini itu kalau nilai jualnya sapi super sama sapi biasa itu hampir sama sapi super dengan sapi biasa sama hampir sama harganya harganya kenapa dasar saya bilang seperti itu karena sekarang ini kan yang kita pikir tingkat pasaran sama masalah ekonomi maksudnya misal kalau dia di Jawa yang konsumsi daging itu bisa dikatakan setiap rumah tapi kalau di Lampung ini kan enggak itu bedanya tapi enggak enggak pengen Bang kayak di YouTube YouTube besar-besar gede-gede jumbo-jumbo nanti yang kandang yang saya bilang yang lagi mau dibuat yang mau dibuat ini khusus jumbo-jumbo khusus pejantan 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 sama betina termasuk breeding juga nanti reading nah kalau sapi itu enak penggemukan apa enak breeding kalau saya lebih baik breeding dasar maka lebih baik breeding jadi dari anaknya dari anaknya nanti kita Hai gemukkan sendiri jadi kita buatkan petening ya jadi tuh khusus khusus petening khusus petening kalau dia yang bagian anaknya yang pejantan kalau betina kita tetapkan jadi indukan jadi sekarang kayak gini Gus ini tips sebetulnya untuk para sahabat-sahabat kita yang hobi sapi nyari sapi itu enggak perlu yang bagus terus yang apa kalau enggak boleh yang bagus jadi kita nyari bak apa namanya indukan itu bakalan anaknya itu yang super daripada kita nyari yang super belum tentu contoh ini kan indukannya bagus tapi anaknya lebih baik indukan jelek anaknya super tapi ciri-ciri kambing super itu yang kayak apa kambing apa sapi-sapi ayo kambing lagi nah kalau ciri-ciri sapi super ke-1 kalau dia untuk yang apa ini yang indukkan ding untuk yang berdinding ke-1 yang jelas kapuran-kapurannya besar ya kapuran besar habis itu pinggulnya juga besar bokongnya semok habis itu baknya itu istilahnya perut itu jangan terlalu ini kan pada rata-rata ini nih pada besar seharusnya itu yang ramping yang lurus itu yang super terus apalagi kalau untuk sapi kalau betina itu yang kita utamakan kapuran kantong susunya itu kantong susunya sama pantatnya kita lihat pantatnya lebar ataukah tidak kau pantatnya lebar itu bagus pantat lincip pantat lincip itu kurang bagus kepala tanduk kalau dari kepala sekarang ini yang kita cari itu kepalanya kan kepala besar habis itu ininya seperti mulutnya ini kan agak papak ini ini beda nih ya ini kan agak papak gitu nah contoh yang ini ini bagus nih tapi dia kan ini posisi pejantan Bang ini enggak cacingan tabang yang mana ini rata-rata cacingan ini cacingan dasar-dasar cacingan ini kan dari kuku jadi pernah waktu itu saya saya sampaikan juga disini di kandang ini sama ini jadi saya bilang sama mereka kandang harus bersih kunci untuk sapi super kandangnya harus bersih Australia jadi cacing itu atau tetanus itu bisa masuk dari pusar sapi waktu dia masih kecil terus lagi bidangnya itu enggak boleh terlalu asapnya terlalu banyak itu enggak bagus untuk pernafasan ini kan lihat nih nyampe jam segini ini belum ditimpal bentar lagi mereka datang dari ngarit langsung nimpal wajib enggak sapi setiap hari ini mandikan wajib yang bagus itu sebetulnya itu sehari itu apa dalam seminggu itu tiga kali mandi harus diguyang guyang guyang kalau comboran apa yang paling bagus untuk sapi kalau comboran nggak ada lain kecuali dedek terus sama ongkok cuman itu aja Iya dedek ongkok habis itu campurannya itu garam sedikit sama tetes tebu itu setiap hari itu setiap hari kalau seminggu sekali comborannya gimana Bang kalau kalau seminggu sekali ya kayak gini nih karena nggak menarik combor nih jadi seperti ini kalau dia dicombor setiap pagi itu dicombor-pagi yang nyombor yang bagus kalau comborannya bagus sekitar pagi kurang lebih sekitar jam 8 jam 9 pagi 7 jam 8 itu minimal sapi itu minum kalau dia yang sudah gede seperti itu itu minimal sekitar 15-20 liter air apa enggak kebak nggak kayak digelonggong Bang enggak mereka minum sendiri kita taruhkan aja kita mereka minum Nah kalau segi pakan bagus cerami rumput atau apa yang paling bagus itu rumput pacong kalau rumput pacong itu nutrisinya sudah terpenuhi jadi rumput pacong kita giling campurkan sama jerami terus lagi campur sama apa nih Hai daun jagung yang batang jagung yang sudah kering itu itu lebih bagus lagi gemuk-gemuk sapi tapi kalau satu jenis jerami aja setiap hari bosan dia enggak 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 gemuk enggak gemuk pacong setiap hari enggak gemuk malah kegemukan malah kegemukan kalau dia pacong kok kegemukan gemuk kalau dia pacong kita takut majir kalau dia pakai pacong kalau dia terlalu banyak kalau dia misal sekarang nih pacong nih kurang lebih sekitar berapa ya sekitar tiga bentel pacong habis itu jeramehnya jeramihnya nih satu bentel seperti ini atau dia dua bentel digiling bareng itu lebih bagus lagi untuk sapi bagus kalau breeding bagus berapa ekor jumlah biar dapat duitnya banyak-banyak ya minima 10 ekor indukan nah makannya langkah banyaknya enggak enggak banyak maka kau dia 10 ekor udah lebih berarti kita satu tahun kita ngambil aja berarti kita dapat gaji 100 juta 100 juta beranak satu periode Oke oke terima kasih Bang Indra ya baik untuk semuanya untuk orang yang penonton yang mau memulai ternak sapi mulai belajar dari sekarang mulai dipersiapkan niatnya semuanya tujuannya biar dapat sukses karena ternak sapi itu tidak semudah yang dibayangkan tetap harus ada perjuangan karena sapi itu beranaknya lama benamilnya sembilan bulan ya kan Iya terus kemudian menyusuinya enam bulan baru dapet duit kan belum tentu satu kali IB jadi nah ini semuanya harus banyak belajar dan bukan hanya teori terima kasih salam sehat salam waras salam sugi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh